Kalau ada gelar profesor untuk burung, mungkin burung kep pendulain tit yang pantas mendapat gelar itu. Insting kejeniusannya beberapa langkah lebih maju dari burung lain, seolah membuktikan mangsa tidak selamanya tunduk pada pemangsanya. Dia membuat sarang dengan dua pintu masuk. Ada pintu asli dan pintu palsu. Pintu palsu dibuat sangat besar dibuat untuk mengelabui predator yang mengincar telur atau anaknya. Pintu yang asli terlihat seperti atap dari pintu palsu. Jadi dari luar hanya terlihat satu lubang pintu saja. Padahal, atap ini bisa dibuka dan merupakan pintu yang sebenarnya. Pintu asli segera ditutup kembali setelah induk burung masuk atau keluar sarang. Hal ini membuat predator tampak bodoh di depan matanya.